Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Agita Wayong, wanita asal kota Tomohon, Sulawesi Utara, meninggal dunia pada awal Oktober lalu. Diduga akibat malpraktik yang terjadi di Rumah Sakit Umum Gemim, Betesda, Tomohon. Menurut pihak keluarga, korban meninggal akibat infeksi di bagian perut yang dicurigai karena kesalahan prosedur penanganan di rumah sakit. Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Gemim, Betesda, sejak akhir Juli hingga awal September 2021. Korban yang berusia 27 tahun awalnya didiagnosa menderita sakit di bagian organ usus dan sempat ditangani oleh dokter ahli beda dan kandungan. Dalam kurun waktu sebulan di rumah sakit, keluarga menyebut bahwa korban menjalani operasi di bagian perut sebanyak tiga kali hingga akhirnya diperbolehkan menjalani rawat jalan di rumah. Namun beberapa hari kemudian, korban mengalami kejang dan muntah hingga dilarikan kembali ke Rumah Sakit Umum Gemim, Betesda. Namun oleh dokter yang menangani, korban dinyatakan hanya masuk angin dan gangguan mah. Tetapi karena korban terus merintik kesakitan, airnya dirujuk ke Rumah Sakit Siloam dan beberapa jam kemudian dibawa ke RSUP RD Kando Malalayang Manado. Di Rumah Sakit Kando, dokter menyatakan korban mengalami infeksi berat di bagian perut dan telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Korban akhirnya meninggal dunia pada 5 Oktober lalu. Pihak keluarga menuding kematian korban diakibatkan kesalahan prosedur dalam proses operasi di Rumah Sakit Umum Gemim, Betesda hingga menyebabkan terjadinya infeksi. Kalau Prof Kando menerima, Rumah Sakit di Malalayang menerima, anak kami di bawah perut sudah membusuk. Jadi ususnya katanya seputus-putus. Pihak Rumah Sakit dikatakan bahwa dia sudah infeksi? Iya, pihak Rumah Sakit Malalayang bilang seterlambat infeksi satu bulan lalu. Dan dia sudah belum ditangani waktu di Rumah Sakit Betesda. Jadi sekarang siapa yang membuat anak kami hancur DP perut? Yang so infeksi, DP ginjal so diserang, DP hati, jantung, otak. Bagaimana lihat orang-orang anak? So tidak ada kehidupan. Jadi alat-alat yang dipasang tinggal menyambung saja di beberapa hari. Jadi itu yang kami minta untuk Rumah Sakit Betesda dapat bertanggung jawab. Keluarga juga menyatakan siap menempu jalur hukum untuk mencari keadilan atas kematian anak mereka yang dinilai janggal. Sementara pihak Rumah Sakit Umum Gemim Betesda Tomohon menyatakan semua tindakan medis yang dilakukan terhadap korban telah sesuai prosedur. Tidak benar. Jadi kami pihak Rumah Sakit semua tindakan itu harus sesuai dengan SOP. Jadi kalau tidak sesuai dengan SOP, maka itu tidak boleh dilakukan. Jadi malpraktek itu juga kan, kalau mau ditegakkan sebagai malpraktek harus melalui kajian. Dan kajian-kajian yang juga sudah dilakukan oleh pihak Rumah Sakit melalui komite medik, itu tidak ditemukan adanya malpraktek. Jadi dalam penanganan almaru itu seperti apa? Iya, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit. Pihak Rumah Sakit Betesda juga menyatakan siap menghadapi gugatan hukum dari keluarga korban. Yungkelonda Kompasifitomohon, Sulawesi Utara